Halo, hai, yipi, disangkan soal with Kanyoni Hai semuanya, kembali lagi bersama Vioni dari Kanyoni Pada video kali ini, aku mau ajak teman-teman untuk bikin desain jadwal pelajaran menggunakan Canva Free aja Teman-teman bisa bikin desainnya, kemudian kalian cetak dan kalian catat jadwal pelajaran setiap harinya Tema desain yang satu ini akan mengangkat tentang piksel Teman-teman udah lihat hasil desainnya? Yuk kita langsung masuk ke tutorialnya Seperti biasa, teman-teman bisa masuk dulu aja ke canva.com, kemudian sign up atau login terlebih dahulu Setelah itu, kita akan masuk ke bagian search, kita cari aja A4, dokumen Teman-teman bisa pilih aja yang landscape ya, ukurannya itu 29,7 x 21 cm Setelah teman-teman masuk ke blind page seperti ini, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mengganti dulu warna latar belakang desainnya kita Kita akan ganti dulu dengan kode FDFCDC Di sini aku mau pakai warna kuning muda untuk latar belakang desainnya kita Selanjutnya, kalau sudah, teman-teman klik elemen Kita cari elemen pikselnya Gradient Half Tone Pixel Kita klik grafik Di sini ada beberapa pilihan elemen yang bisa kalian pakai yang tersedia di Canva Free Teman-teman boleh pilih mana elemen yang mau kalian pakai Aku akan pakai yang satu ini ya, teman-teman Kita perbesar dulu aja sampai seukuran desainnya kita Kemudian, kita ganti dulu warnanya Di sini aku mau ganti dengan warna kode HEX D4 F0 F0 Kalau sudah, teman-teman bisa tentuin dulu aja Apa gambaran piksel yang mau kalian pakai di dalam jadwal pelajarannya kalian Kalian boleh ambil temanya itu games, taman, ataupun yang sekarang ini yang aku mau pakai Yaitu temanya itu tentang city Teman-teman, di sini aku mau cari dulu elemen piksel Brick Kita cari dulu dari grafik Nah, ada yang ini Kita pilih dulu ya, teman-teman Kemudian, kita taruh aja di bagian bawah desainnya kita Copy paste Taruh di sebelahnya Copy paste lagi Taruh lagi di sini Baru deh, di atasnya aku mau kasih rumput-rumput gitu ya, teman-teman Kalau misalkan teman-teman mau cari elemen Kalian cari tahu dulu apa yang mau kalian cari Misalkan, kalian pengen cari gambar burung Gambar burung dalam bahasa Inggrisnya Bird Kemudian ditambahkan kata piksel Bird, piksel Atau piksel, bird Nanti akan muncul variasi elemennya Nah, sekarang ini aku mau ambil elemen grass atau bush Seolah-olah ada rumputan gitu ya, teman-teman Kita cari aja Pixel bush Kita klik grafik Ini ada beberapa pilihannya Teman-teman boleh pilih sesuai keinginannya kalian Aku mau pakai yang ini Yang ada elemen bunganya sedikit gitu ya, teman-teman Copy paste aja Kita buat lagi dia jadi panjang Begitu ya, teman-teman Sampai bagian ujung Baru deh, kalau sudah Teman-teman masukin kata kunci yang berkaitan sama city Teman-teman bisa cari aja dengan kata kunci Canva City Skate Jangan dikasih spasi ya, teman-teman Kemudian kasih enter Nah, disini akan ada beberapa pilihan gambar gedung Yang bisa kalian pakai untuk membuat kesan city-nya Teman-teman bisa atur aja sesuai keinginannya kalian Nah, teman-teman Disini aku udah mengatur tata letak dari elemen-elemen city-nya Elemen-elemen gedungnya Selanjutnya, kita akan masukkan dulu teks Untuk menuliskan jadwal pelajaran di bagian atasnya Kemudian kita mau tulisin nama dan juga kelas berapa Teman-teman bisa klik dulu teks Kemudian kita klik at the heading Disini kita akan ganti dulu font-nya Teman-teman bisa pakai font dengan kata kunci pixel Nanti akan ada beberapa pilihan font yang tersedia di Canva Free maupun Canva Pro Teman-teman boleh pilih aja sesuai keinginannya kalian Kalau disini aku akan pakai arcade gamer Yang ini ya teman-teman Kemudian disini kita akan pakai uppercase Supaya semua tekstnya kita dalam huruf besar Teman-teman bisa tulisin dulu aja Jadwal pelajaran Kita kasih dulu efek Kemudian kita pakai outline teman-teman Kita atur dulu thickness-nya Untuk color dari outline-nya Aku mau pakai warna hitam Kemudian di dalam tekstnya itu Aku ganti dengan warna U Untuk kode hexnya itu D8 BB F F Kita buat dia jadi dua baris Kemudian kita perbesar Pastikan dia di posisi tengah Kemudian klik spacing-nya Line spacing-nya kita perkecil ya teman-teman Kemudian kita copy paste tekstnya Kita taruh di sebelah kiri Kita tulisin Jadwal namanya kalian FIONI Kita kasih rata kiri Untuk warna tekstnya kita ubah jadi warna pink ya teman-teman Kode hexnya FF A A B Kita perkecil Kemudian kita taruh di sebelah kiri Copy paste lagi Dan kita pindahkan ke sebelah kanan Kita ganti dengan tulisan kelasnya Kelas berapa nih? Kelas IPS 3 Kita buat dia jadi dua baris lagi Setelah itu Aku mau kasih icon yang berbeda aja Pada masing-masing keterangannya disini Untuk disini aku mau kasih icon folder Kemudian di sebelah kirinya Aku mau ambil dari game Biasanya kalau game itu kan ada Hati-hatinya gitu ya teman-teman Hatinya ada tiga Kalau misalkan teman-teman mati di dalam game tersebut Berarti berkurang satu kan? Nah aku mau ambil tema yang sama Teman-teman bisa klik element Kita cari Folder Pixel Kita pakai yang ini Perkecil Taruh di sebelahnya Kemudian kita cari Hard Pixel Kita ambil yang ini Kita perkecil Kita perkecil Kemudian kita pindahkan ke bawah kata jadwalnya Copy paste jadi tiga Oke deh teman-teman disini Aku sudah mengatur bagian textnya dan juga iconnya Selanjutnya Selanjutnya aku mau kasih kotak-kotak Untuk menggambarkan hari Senin Hari Selasa Rabu Dan juga seterusnya Sesuai dengan hari Dimana kita masuk sekolah Teman-teman bisa masukin dulu kotak Karena disini masih temanya pixel Berarti aku mau cari kotak yang bentuknya pixel juga Teman-teman bisa cari aja Pixel Art Square Kita akan pakai yang ini Kita ganti dulu warnanya Aku mau pakai warna ungu Untuk bagian bordernya Kemudian di bagian isinya Kita sesuaikan aja Dengan warna latar belakang desainnya kita ya teman-teman Kita sudah punya nih satu kotak Berapa hari sih teman-teman masuk sekolah? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat Ada lima hari Dan kemudian Supaya balance Aku mau kasih satu kotak lagi Bertuliskan notes Jadi akan ada enam kotak Di dalam jadwal pelajarannya kita Tonton copy paste aja Menjadi enam bagian Setelah tonton berhasil mempastekan Kotak-kotaknya ini menjadi enam bagian Tonton bisa cari lagi di bagian elemen Pixel Buttons Kita akan pakai yang ini Kemudian kita ganti dulu warnanya ya teman-teman Untuk warna dari buttonnya Kita ubah aja jadi warna ungu full ya teman-teman Semua warnanya kita ubah jadi warna ungu Supaya kita bisa ganti dan kita taruh di bagian atasnya Taruh di sini Kita perkecil dulu Kemudian kita copy paste Masuk ke dalam semua bagian kotak-kotaknya Kemudian kita copy paste Kita masukkan ke teks Kita masukin dulu Senin Masukkan ke dalam buttonnya Di sini aku mau ganti warnanya Jangan pakai warna pink lagi teman-teman Tapi aku mau pakai warna putih Tonton boleh pilih juga dengan variasi warna yang kalian inginkan Oke deh teman-teman aku udah memasukkan nama-nama harinya dan juga kata notesnya Untuk notes ini teman-teman bisa masukkan juga dengan quotes Ataupun kalian kalau misalkan ada PR Jadinya ada reminder di sini teman-teman Nah di sini sebenarnya teman-teman juga bisa memasukkan apa jadwal pelajarannya kalian Dengan teks yang ada di kanva Teman-teman bisa masukin teks aja Kemudian add a subheading Kemudian kalian ketikin aja apa jadwal pelajarannya Misalkan nih di Senin ada sejarah, bahasa Indonesia, matematika, dan juga ekonomi Nah teman-teman bisa list aja terlebih dahulu Kalau misalkan kalian nggak pengen nge-list dan kalian pengen tulis tangan aja Berarti nggak usah aja kalian masukin teks dari kanva Dibiarkan aja kosong seperti ini teman-teman Kita hias area-area desainnya kita Dengan beberapa elemen penghias Contohnya Yang pertama kita akan cari pixel cloud Kita pakai yang ini Taruh aja deh Kemudian kita send to back Copy paste Kita taruh di sini Setelah itu kita ganti lagi dengan pixel bird Taruh di sebelah kanan Kemudian di bagian bawahnya aku mau kasih elemen animal Cari aja pixel animal Kecil Kita taruh di sini satu Kemudian di sebelah kanan juga satu Kita perkecil Kita taruh di sini Kemudian kita flip Taraaa sudah deh selesai Gimana teman-teman? Simple banget kan? Aku rasa sampai di sini udah cukup teman-teman Karena desainnya kita juga udah kelihatan full banget di sini Kalau misalkan teman-teman udah selesai mendesain Kalian bisa langsung klik aja share Kemudian klik download Downloadnya sebagai PDF print Karena di sini kita mau pakai jadwal pelajarannya untuk dicetak teman-teman Kalau misalkan kalian mau dicetak Berarti kalian pilihnya color profile yang CMYK Cuma kalau misalkan nih teman-teman gak ada langganan kanva pro CMYK ini Jadinya gak bisa teman-teman Jadinya kalian download aja sebagai RGB Nanti memang ketika di print akan ada perubahan warnanya sedikit Tapi tidak masalah ya teman-teman Kalian bisa cetak jadwal pelajarannya ini dengan kertas HVS Ataupun kertas karton Terserah teman-teman Yuk langsung dipraktekin aja Jangan cuma ditonton doang Aku tunggu hasil desainnya teman-teman Tag aku di Instagram story dengan hashtag gocanfashion Dan mention aku di atkanyoni C-A-N-I-O-N-Y-2 Thank you semuanya yang sudah menonton tutorial hari ini Semoga bermanfaat Kalau kalian ada request tutorial atau konten lainnya Kalian bisa tulis di kolom komentar Jangan lupa like video ini dan juga subscribe Nyalain notifikasinya supaya teman-teman dapat informasi Kalau aku ada posting video baru lagi Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye